Eko Pratomo Suyatno, siapa yang tidak kenal lelaki bersahaja ini? Namanya sering muncul di koran, televisi, di buku-buku investasi dan keuangan. Dia salah seorang tokoh dibalik kemajuan industri reksadana di Indonesia sekarang ini. Juga seorang pemimpin dari sebuah perusahaan investasi reksadana besar di negeri ini. Ia tergolong miliarder. Dalam posisinya seperti sekarang ini, boleh jadi kita beranggapan pria ini pasti super sibuk dengan segudang jadwal padat. Kutipan ini bukan hendak menyoroti kesuksesan beliau bagai eksekutif. Tetapi, kesehariannya yang sangat luar biasa. Usianya sudah tidak dibilang muda lagi, 60 tahun. Orang bilang sudah senja, bahkan sudah mendekati malam. Tapi Pak Suyatno masih bersemangat merawat istrinya yang sedang sakit. Mereka sudah menikah kurang lebih 32 tahun, dikaruniai 4 orang anak. Cobaan menerpa, tak kalah istrinya melahirkan anak yang keempat. Tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Hal itu terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ketiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah. Bahkan terasa tidak bertulang. Lidahnya pun sudah tidak bisa bergerak lagi. Setiap hari sebelum berangkat kerja, Pak Suyatno sendirian memandikannya. Membersihkan kotoran, menyuapi, dan mengangkat istrinya ke tempat tidur. Dia gendong istrinya ke depan TV, agar tidak merasa kesepian. Istrinya sudah tidak dapat bicara. Selalu hanya terlihat senyum. Untunglah kantor Pak Suyatno tidak terlalu jauh dari kediamannya. Sehingga siang hari dapat pulang untuk menyuapi istrinya untuk makan siang. Sorenya adalah jadwal memandikan istrinya. Menggantikan pakaian, dan selepas maghrib, dia temani istrinya nonton televisi sambil menceritakan apa saja yang dia alami seharian. Walaupun istrinya hanya bisa menanggapi lewat tetapan mata. Namun, bagi Pak Suyatno sudah cukup menyenangkan. Bahkan terkadang diselingi dengan menggoda istrinya setiap mau berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno sudah berjalan kurang lebih 25 tahun. Dengan penuh kesabaran, dia merawat istrinya. Bahkan, sambil membesarkan keempat buah hati mereka. Sekarang, anak-anak mereka sudah dewasa. Tinggal si bungsu yang masih kuliah. Pada suatu hari, saat seluruh anaknya berkumpul di rumah untuk menjenguk ibunya. Karena setelah anak-anak mereka menikah dan tinggal bersama keluarga masing-masing, Pak Suyatno memutuskan dirinya lah yang merawat ibu mereka. Karena yang dia inginkan hanya satu. Semua anaknya dapat berhasil. Dengan kalimat yang cukup hati-hati, Si anak sulung berkata, Pak, kami ingin sekali merawat ibu. Semenjak kami kecil melihat bapak merawat ibu, Tidak ada sedikitpun keluhan keluar dari bibir bapak. Bahkan, bapak tidak izinkan kami menjaga ibu. Apasih sulung dengan air mata yang berlinang. Sudah keempat kalinya, kami mengizinkan bapak menikah lagi. Kami rasa, ibu pun akan mengizinkannya. Kapan bapak menikmati masa tua bapak? Dengan berkorban seperti ini, kami tidak tiga melihat bapak. Kami berjanji akan merawat ibu sebaik-baiknya secara bergantian. Anak-anakku, jika perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, Mungkin bapak akan menikah lagi. Tetapi, ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, Itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian. Kalian yang selalu kurindukan hadir dunia ini dengan penuh cinta, Tidak satupun dapat dihargai dengan apapun. Coba kalian tanya ibumu, apakah dia menginginkan keadaannya seperti ini? Kalian menginginkan bapak bahagia. Apakah batin bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaan seperti sekarang? Kalian menginginkan bapak yang masih diberi Tuhan kesehatan dirawat oleh orang lain. Bagaimana dengan ibumu yang masih sakit? Pak Suyadno menjawab hal yang sama sekali tidak diduga oleh anak-anaknya. Meledaklah tangis anak-anak Pak Suyadno. Mereka juga menyaksikan butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata ibu Suyadno, yang dengan pilu menatap mata suaminya yang sangat dicintainya itu. Sampailah akhirnya, Pak Suyadno diundang oleh salah satu stasiun TV swasta di Jakarta untuk menjadi narasumber. Pos mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyadno. Kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa? Di saat itulah meledak tangis Pak Suyadno. Bersama temui yang hadir di studio yang kebanyakan kaum perempuan pun tidak sanggup menahan haru. Pak Suyadno bercerita, jika manusia di dunia ini mengagumkan sebuah cinta dalam perkawinan, tetapi tidak mau memberi waktu, tenaga, pikiran, perhatian. Semua itu adalah kesiasiaan. Saya memilih istri saya menjadi penamping hidup saya, yang sewaktu sehat, dia dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan batinnya, bukan dengan mata. Dia memberi saya empat anak yang lucu-lucu. Sekarang saat dia sakit karena berkorban untuk cinta kami bersama, ia merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintai dia apa adanya seumur hidup?